Tapi itu semua belum cukup menurut opini dan pandangan saya untuk menyamai negara yang satu ini Nah penasaran, dimana negara itu? Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia, salam Bela Negara Ayo beli Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama Satu pertanyaan, tahukah kalian negara terkaya di planet bumi ini? Terlepas apa yang sedang terjadi atau dihadapi di planet bumi ini ada yang mengatakan Amerika Ada juga yang mengatakan negara-negara di timur tengah Tidak salah sebenarnya Contohnya Amerika, negara super power itu memiliki tingkat kemajuan teknologi Yang hanya bisa disaingi oleh segelintir negara Contoh lain adalah negara-negara di timur tengah Rata-rata negara yang tertutup gurun pasir dan cuaca yang menyengat itu mengandung jutaan barel minyak Yang siap untuk diolah Tapi itu semua belum cukup Menurut opini dan pandangan saya Untuk menyamai negara yang satu ini Nah penasaran Dimana negara itu Bahkan Amerika Negara-negara timur tengah Serta Uni Eropa Dalam opini ku Tak mampu Menyamai satu negara ini Dan inilah Negara terkaya di planet bumi Yang luput dari perhatian warga bumi lainnya Negara ini adalah Ia memiliki lebih dari 17.000 pulau Bahkan ada 711 pulau yang belum memiliki nama Mereka Negara ini memiliki 9.903 garis pantai 7,9 juta kilometer persegi laut 260 juta Lebih penduduk Yang gak kalah juga 1340 suku bangsa Bahkan lebih dari 600 Bahasa daerah Kemudian negara ini juga Memiliki pertambangan emas terbesar Dengan kualitas emas terbaik Di dunia yang telah menghasilkan Lebih dari 7, juta ton Tembaga 724,7 juta ton emas Negara ini juga memiliki cadangan gas bumi Yang mencapai 1444,044,06 triliun kaki Kubik atau CCF Terdiri dari cadangan Terbukti Bi sebesar 101,22 TSCF Dan cadangan potensial Atau P242,84 TSCF Bahkan besaran kandungan gas Alam Di salah satu wilayah Di negara ini Membuatnya disebut Sebagai cadangan gas Terbesar di Asia Pasifik Kemudian yang ketiga Negara ini punya Hutan tropis terbesar di dunia Hutan tropis ini Memiliki luas 39,549 447 hektare Luas sekali dengan Keanegaragaman Hayati Dan tentu Plasma nutfahnya Terlengkap di dunia Negara ini juga punya Lautan terluas di dunia Dikelilingi dua samudera Yaitu Pasifik dan Hindia Hingga tidak Heran memiliki Jutaan spesies ikan Yang tidak memiliki Yang tidak dimiliki oleh negara lain Saking kayanya Laut negara ini Sampai-sampai Negeri lain pun Ikut memanen Ikan Di lautan negara ini Bahkan banyak juga Kapal yang Ditinggelamkan Nah negara ini juga Memiliki tanah Yang sangat subur Karena memiliki Banyak gunung Berapi Yang aktif Menjadikan tanah Di negara ini Sangat subur Nah terlebih lagi Negara ini Dilintasi garis Katolistiwa Yang banyak terdapat Sinar matahari Dan hujan Kemudian Negara ini punya Pemandangan yang Sangat eksotis Dan lagi-lagi Tak ada negara Yang bisa Menyamainya Setiap wilayah Setiap Sudut Di negara ini Adalah Destinasi wisata Dari puncak gunung Hingga ke dasar laut Bisa kita temui Di negara ini Nah dari fakta-fakta Di atas Sudah bisa Nebak Bukan Ya Negara itu adalah Tanah Dan bumi Dimana Kita makan Dimana Kita minum Dimana Kita kencing Dimana Kita bercinta Dimana Kita beranak-pinak Mencari Nafkah Negara ini Adalah Indonesia Lalu apa Kaitannya Dengan Bela negara Memang sulit Mempertahankan Gelora Jiwa Bela negara Cinta Tanah Air Panagra Terkhusus Dengan Para generasi Milenial Ini memang Bukan perkara mudah Selain dalam Bentuk Konvensional Ceramah Atau Motivasi Tentunya Membutuhkan Inovasi Tidak ada henti Agar mampu Memacu Kreativitas Dan membangun Karakter Generasi Muda Indonesia Seperti dalam Fakta awal Ini layak Dan wajib Untuk kita Kenali Cintai Dan tentu Kita Sosialisasikan Nah Milenial Selain menjadi Konsumen Bagi sektor Keindahan Sektor Kekayaan Alam negeri Ini Sektor Pariwisata Sebenarnya Generasi Milenial Juga Bisa Menjadi Pemain Utama Dalam Mengembangkan Pariwisata Indonesia Nah Sekarang Papa online Sudah jadi Menteri Tentu Kita Banyak Berharap Nah Lalu Bagaimana Caranya Salah Satunya Dengan Mempromosikan Destinasi Wisata Lewat Digital Turism 4.0 Turism 4.0 Turism 4.0 Tidak Bisa Lepas Dari Kaum Milenial Dan Digital Maka Dia Ingin Keterlibatan Generasi Milenial Dan Ini Diharapkan Tidak Hanya Sebagai Penikmat Wisata Dalam Sebuah Acara Millenial Tourism Corner Di Bukit Doa Mahawu Di Tomohon Sulawesi Utara Beberapa Tahun Lalu Terdapat Fakta Bahwa Sekitar 51% Inbound Traveler Ke Indonesia Adalah Generasi Millenial Dan 70% Wisatawan Melakukan Search And Share Via Digital Pariwisata Kita Bisa Naik Pertumbuhannya Karena Kita Go Digital Digital Merupakan Sebuah Keniscayaan Adab 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 Ini Yang Digaungkan Oleh Menteri Pariwisata Kita Saat Ini Mas Andiaga Uno Namun Tantangannya Adalah Wisatawan Millenial Memang Memiliki Kekuatan Yang Cukup Baik Di Dunia Pariwisata Karena Mereka Jumlahnya Besar Dan Aktif Di Dunia Maya Tapi Belum Dilayani Dengan Baik Kita Belum Memiliki Event Pariwisata Millenial Dalam Calendar Of Event Atau COE Bahkan Tidak Ada Divisi Yang Didedikasikan Untuk Millenial Nah Untuk Itu Kami Tentu Berharap Adanya Sebuah Tim Percepatan Agar Millenial Ini Bisa Berpartisipasi Dalam Bela Negara Melalui Pariwisata Atau Pariwisata Ini Kita Jadikan Alat Bela Negara Karena Ya Hanya Millenial Yang Tahu Apa Yang Disukai Oleh Generasi Mereka Sebuah Harapan Generasi Millenial Harus Tahu Apa Keunggulan Bangsa Ini Karena Tidak Mungkin Satu Negara Tak Memiliki Keunggulan Keunggulan Kita Di Pariwisata Berkali-kali Kita Dapat Penghargaan Destinasi Terindah Kita Juga Mendapatkan Top Ten Negara Terindah Di Dunia Pariwisata Itu Paling Mudah Dan Murah Untuk Meningkatkan DISA Bukan Hanya Untuk Negara Sekarang Banyak Daerah Mengadakan Pariwisata Untuk Meningkatkan PAD Contohnya Adalah Banyuwangi Atau Dano Toba Yang Menjadi Penyumbang PAD Terbesar Untuk Daerahnya So Dalam Konteks Wisata Sebagai Alat Bela Negara Tentu Generasi Millenial Diharapkan Bukan Hanya Menjadi Penikmat Atau Wisatawan Tapi Juga Bela Negara Dengan Senantiasa Mengenali Mencintai Dan Mempromosikan Destinasi Destinasi Wisata Yang Ada Di Indonesia Terkhusus Yang Telah Dikunjungi Jadi Pertama Banjirilah Ranah Sosmed Kita Atau Sosial Media Kita Dengan Ragam Destinasi Wisata Yang Ada Di Indonesia Nggak Usah Malu Malu Indonesia Indah Kaya Terkaya Di Planet Bumi Selalu Isi Dan Banjiri Sosmed Kita Dengan Hal-Hal Baik Tentang Indonesia Ayo Berkreasi Dan Berinovasi Karena Milenial Dikenal Sebagai Kreator Dan Inovator Terlebih Di bidang Pariwisata Penuhi Konten Kalian Dengan Konten-konten Pariwisata Yang ada Di Indonesia Di Tengah Pandemik Ayo Kita Budayakan Atau Mencoba Untuk Wisata Virtual Banyak Program Yang sudah Disajikan Terkait dengan Wisata Virtual Kita Minimal Untuk Mengobati Kangenan Kita Daerah Kelahiran Kita Daerah Tujuan Wisata Favorit Kita Dan Lain Sebagian Ini Tentu Harus Kita Viralkan Di Kanal Sosial Media Kita Nah Tentu Ini Tidak Cukup Yang Terbaik Adalah Ayo Kita Banjiri Sosial Media Kita Dengan Bicara Baik Terkait Indonesia Indonesia Bicara Baik Itu Bela Negara Paling Gampang Mulai Dari Kita Bangun Tidur Sampai Kita Tidur Lagi Kalau Perlu Dari Kita Lahir Sampai Kita Mati Jadi Sehat Selalu Untuk Anda Sehat Untuk Indonesia Ayo Bela Indonesia Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan bareng Di podcast Bela Negara